Hi everyone, welcome to the first meeting of English for academic purposes. Jadi di sini Miss akan menggabarkan apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja mekanisme yang terkandung dalam IAP. The first one, Miss akan sampaikan landasannya, landas dan kebijakan ya, kemudian pelaksanaan dari IAP, kemudian penilaian dari IAP itu sendiri dari mulai proses hingga tes, kemudian mekanisme lainnya. Oke, untuk landasan kebijakan, berdasarkan SK Rektor 499-UN27-PP-2011, semua mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana wajib untuk mengikuti kelas IAP. Oke, IAP harus diambil oleh mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana, karena IAP merupakan syarat untuk skripsi atau ujian skripsi ya, dan juga wisuda. Jadi syarat untuk ujian skripsi maupun wisuda adalah sertifikat IAP. Next one, IAP setara dengan 2 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 tatap muka. Oke, setelah selesai 16 tatap muka, maka mahasiswa akan mendapatkan atau akan melaksanakan tes IAP. Next, mahasiswa wajib menghadiri 16 tatap muka tersebut agar dapat diikutkan dalam tes akhir IAP. Jadi harus full 100% dalam 16 kali tatap muka tersebut agar berhak untuk mengikuti tes. Lalu apa yang terjadi jika mahasiswa tidak hadir 100% pada IAP? Kita lihat catatan di situ. Jika kehadiran tidak 100%, maka mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti tes IAP dan diharuskan untuk mengulang di semester lain. Jadi kalau tidak berhak, berarti harus mengulang di semester lain. Apa indikator tidak berhak kalau mahasiswa tidak 100% menghadiri perkuliahan? Jadi kalau hanya masuk selama 15 kali saja atau 14 kali saja, maka mahasiswa tersebut tetap tidak boleh mengikuti tes IAP. The next one, pada 16 kali tatap muka tersebut, dosen atau instruktur atau pengajar akan mengambil nilai harian atau nilai proses. Nilai proses tersebut akan menjadi salah satu bekal atau salah satu komponen dalam penilaian IAP. Untuk nilai proses didapat dari akumulasi 3 komponen nilai. Yang pertama adalah nilai kehadiran sebanyak 10%, nilai keaktifan sebanyak 10%, dan nilai tugas terstruktur adalah 30%. Sedangkan nilai tes atau nilai akhir berbobot 50%. Keduanya nanti akan menjadi dua komponen yang menghasilkan nilai akhir IAP. Nah, ketika mahasiswa telah menyelesaikan 16 kali tatap muka dan berhak untuk tes, maka mahasiswa tersebut akan dihadapkan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan, jika lulus, maka akan mendapatkan sertifikat. Jika tidak lulus, maka mahasiswa harus tes ulang yang pertama. Jika tidak lulus kembali, maka mahasiswa harus tes ulang yang kedua. Jika tidak lulus kembali, maka mahasiswa harus terus mengulang hingga lulus namun dengan biaya sendiri. Jadi, untuk tes ulang 1 dan tes ulang 2 masih gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oke, next. Kita akan lihat scoringnya dari yang lulus hingga yang tidak lulus. Untuk yang A, nilai A. Untuk nilai akhir IAP yang lebih dari 85. Jadi, ini sudah nilai akhir ya, sudah digabungkan antara nilai proses dan nilai tes. Kemudian, A- 80-84, B+, 75-79, kemudian untuk B, 70-74, C+, 65-69, dan C, 60-64. Untuk nilai akhir yang dianggap lulus, minimal 60. Jika kurang dari itu, maka mahasiswa dianggap tidak lulus dalam tes. D, 55-59, dan E, kurang dari 55. Itu adalah range score dari tes IAP. Jadi, pastikan kalian memaksimalkan nilai proses dan juga nilai tes agar nilai akhirnya nanti lebih dari 60. Oke, thank you everyone for watching. Hope it can be useful for you to understand the mechanism of EAP. Untuk pertanyaan selanjutnya atau lebih detail, silahkan ditanyakan lewat Zoom meeting maupun WhatsApp account. Oke, thank you so much everyone and see you next week. Terima kasih telah menonton!